Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa NU Jabar channel dimanapun anda berada Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah ya Baik kawan-kawan sekalian Setelah bincang hukum Islam di episode sebelumnya Kita berbicara tentang fase dimana Hukum Islam ada di masa penjajahan Fase kedua kita review sedikit Bahasanya ketika Islam masuk ke Indonesia atau Nusantara itu ada tiga fase Fase dimana kerajaan-kerajaan Islam Yang kedua adalah fase penjajahan Dan yang ketiga adalah fase kemerdekaan Nah pada saat ini di bincang hukum Islam episode yang ke-13 Kita akan berbicara tentang hukum Islam di fase kemerdekaan Bersama saya Kang Adha dan juga narasumber kita yang selalu ceria ini adalah Kang Fahmi Tapi sebelum kita mulai kita sapa seperti biasa ya Assalamualaikum Kang Fahmi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Atau fase sudah menjadi negara Republik Indonesia Nah ini bagaimana Kang hukum Islam di Indonesia ini? Baik Berarti sekarang menjawab pertanyaan yang disampaikan ketika episode 10 ya? Betul episode 10 kita mulai pertanyaan bagaimana hukum Islam di Indonesia Jawabannya sekarang Jawabannya setelah tiga episode yang berlangsung Ya Alhamdulillah Tapi memang betul itu kita harus betul-betul paham dulu ya Sama seperti kalau kita mau memilih pasangan kan Gak bisa langsung ujuk-ujuk kamu jadi pasanganku kan Gak bisa Nah pasti ada proses Nah untuk memahami hukum Islam di Indonesia Nah kan narasumber kita memilah beberapa fase itu Supaya bisa kita lebih paham secara mungkin mendetail ya Walaupun tidak terlalu mendetail Nah kembali to the laptop Kang gimana itu? Apa kita juga bicara ada fase sebelum kemerdekaan ini? Gimana? Tadi yang Kang Adha sampaikan itu sudah cukup untuk mereview kembali Ingatan kita tentang materi-materi dua minggu yang lalu Bagaimana hukum Islam di masa kerajaan Islam Dan bagaimana hukum Islam di masa kolonilisme Sekarang kita masuk ke hukum Islam di masa Indonesia Setelah merdeka Tapi Tapi Sebelum itu Sebelum itu Ada satu hal yang penting sepertinya untuk dibahas Agar pemahaman kita terhadap hukum Islam di Indonesia itu cukup baik Yaitu Mengenai perdebatan dasar negara kita Jadi Kawan-kawan ada tapi ternyata tidak langsung-langsung hukum Islam di Indonesia Ada kita harus mengetahui dulu Kenapa sih yang berlaku di Indonesia itu adalah undang-undang Nah Ini mungkin ya Kang pertanyaannya kalau begitu saya rubah Kenapa sih sekarang Indonesia ini kok yang berlaku undang-undang Bukan fatwa atau fikih atau hukum Islam itu Kalau Kalau pertanyaannya adalah seperti itu Maka jawabannya sama seperti episode Tiga episode yang lalu Bahasanya Apapun negara bentuknya nanti akan ada undang-undangnya Hanya Mungkin pertanyaannya Jika pertanyaannya seperti ini misalkan Kenapa Hukum yang berlaku di Indonesia itu Tidak murni hukum Islam Nah Itu maksud saya Itu maksud saya Maka Saya akan Membawa kita kepada Ketika Negara kita baru merdeka Ini negara mau dibawa kemana? Gitu kan Jadi ingat lagu ini Mau dibawa kemana hubungan kita ada Jadi negara kita ini mau dibawa kemana? Kita baru bebas merdeka Saat itu Pada 17 Agustus 1945 Kita baru merdeka Sebelumnya sudah dijanji-janjiin sama Jepang Hingga akhirnya dibentuklah PPKI BPUPKI kan Terus kemudian Tapi ketika awal Indonesia merdeka Bangsa kita belum sempat untuk membahas Ini negara mau diapain? Mau diarahkan kemana? Kenapa? Karena mereka Ya karena kita Leluhur kita dulu Apa Harus berjuang Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia Sampai tahun Ya dari tahun 1945 kan Sampai tahun 1950 Masih ada agresi ya? Masih ada agresi Belanda I Agresi Belanda II Terus kemudian Sampai akhirnya Harus ada pemerintahan Indonesia darurat Di Bukit Tinggi kan Jadi Terus pernah juga ada Republik Indonesia Serikat Ketika akhirnya Indonesia itu Dipecah menjadi negara-negara kecil Jadi wilayah Jadi kan Wilayah Indonesia itu Katakanlah adalah Wilayah yang Mengalami nasib yang sama Yaitu dikuasai oleh Belanda Karena yang tidak dikuasai oleh Belanda Kan tidak masuk Indonesia Seperti Timor Leste Terus kemudian Malaysia dan Singapura juga Tidak masuk Nah jadi Itu dipecah Menjadi negara-negara Banyak negara Dalam Republik Indonesia Serikat Jadi Kita baru lahir Lalu kemudian Menghadapi Permasalahan Sedemikian rupa Akhirnya Mana yang lebih utama Yang lebih utama adalah Kita beresin dulu ini Yang penting merdeka Yang penting merdeka Yang penting bebas dulu Dari kungkungan dulu itu ya Nah baru Setelah itu Baru memikirkan Negara kita Mau menganut Hukum apa itu Setelah bebas Dari agresi-agresi itu Memang sebelumnya Sebelum merdeka juga Perdebatan tentang ini Sudah ada Mengenai Kemana negara kita Ini akan dibawa Apakah Mau menjadi negara Islam Karena memang Mayoritas masyarakatnya Adalah muslim Tapi Banyak juga Masyarakat yang bukan muslim Nanti bagaimana Nasib mereka Kita belum punya Belum Belum punya Konsep negara Yang Yang bisa Disepakati oleh semua Hingga Perdebatan di Apa Perdebatan di BPUPK itu kan Debatnya cukup panjang Hingga akhirnya Muncullah Jakarta Certer Biagam Jakarta Yang di dalamnya Ada tujuh kata Yang dihapuskan Yang dihapuskan Dihapuskannya itu Setelah 17 Agustus kan Jadi Yang di dalamnya itu Dengan kewajiban Untuk Melaksanakan Syarat Islam Bagi pemuluknya Tujuh kata itu Yang kemudian Nanti itu menjadi Pembukaan undang-undang Tapi tanpa Tujuh kata Kata tersebut Gitu Jadi Disitu Ini 29 Mei Sampai 1 Juni Itu kan Kan Mei Juni Kan cuma Berapa hari Jadi Perdebatannya juga Tidak terlalu Panjang Tidak terlalu panjang Menghasilkan Tadi Piagam Jakarta Namun kemudian Tanggal 18 Agustus Ketika sidang PPKI Bukan Sidang PPKI Pada 8 Agustus Akhirnya Tujuh kata itu Dihapuskan Dengan Isu bahwasannya Ini kalau Klausul ini masih ada Nanti Akan banyak orang yang Memisahkan diri Memisahkan diri Dari Indonesia Begitu Jadi Sesuai dengan Pancasila Sila yang ketiga Persatuan Indonesia Maka umat Islam Istilahnya bertoleransi Kepada Umat agama lain Untuk supaya Persatuan itu tetap ada Ini diajarkan oleh leluhur kita Kawan-kawan sekalian Bagaimana bertoleransi Untuk istilahnya tetap Yang diutamakan adalah Persatuan Persatuan Dan kemudian Almarhum Gus Dur juga Selalu mengingatkan kita Tentang kemanusiaan Jadi lebih tinggi dari persatuan Adalah kemanusiaan Bagaimana Memanusiakan manusia Itu sendiri Kembali to the laptop Bahasanya Kita akan Bicara hukum Islam Setelah Itu Kang Belum meres Belum meres Masih perdebatan Kan Dia 18 Agustus Masih Masih mencoba untuk Ini Tapi Kemudian terjadi Tadi agresi kan Ada perang disana Disini Kita mempertahankan Kemerdekaan dulu Setelah itu Baru Setelah akhirnya RIS bubar Republik Indonesia Serikat 1950 Bubar Dan Masuk kembali Kepada Pengkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRP Itu kemudian Barulah Saat itu dimulai Karena Kondisi sudah lebih tenang Sudah tidak ada lagi Invasi dari luar Kita sekarang Sudah bisa mengurusi Rumah tangga kita sendiri Maka saat itu Diadakanlah Pemilu Pemilu Terus Nah diantara Pemilunya adalah Untuk membentuk Sidang Membentuk Anggota Konstituante Yang mana Diantara Salah satu tugas Anggota Konstituante Ini adalah Untuk Merumuskan Dasar Negara Pembahasan Disidang Konstituante Tidak selesai Selesai Sampai akhirnya Ya kan disitu ada Ada yang Kubu Nasionalis Dan juga Kubu Islam Yang sama-sama Tidak ada yang mencapai Kuorum Tidak ada yang mencapai Suara terbanyak Gitu lah katakan Sehingga Sehingga Tidak ada Kesepakatan Dan sidangnya Berjalan Alot sekali Hingga akhirnya Presiden Soekarno Memutuskan itu Dengan mengeluarkan Dekret Presiden Kembali ke Juni 1959 Kembali kepada Undang-Undang 1945 Jadi Perdebatan Mengenai Dasar Negara Saat itu Alot Terjadinya Hingga Akhirnya Diputuskan Disitu Ya bahkan Kalau disebutkan RIS itu 50 selesai Amandemen Itu 59 Berarti Kurang lebih 10 tahun ya Itu terjadi Perbincangan Tentang Dasar Negara Itu belum Tentang Hukum Islamnya Belum Jadi Kenapa kita Tidak memilih Memilih Bentuk Pemerintahan Kerajaan Islam Atau Minimal Monarki Parlementer Sebagaimana Yang ada di Malaysia Misalkan Ya Karena Kesepakatan Para pendahulu Kita Saat itu Adalah itu Meskipun Kita tidak Bisa Menyatakan Itu Kesepakatan Atau Tidak sepakat Karena Akhirnya Diputuskan Juga Oleh Dekret Presiden Udah Kalian Kelamaan Ngobrolnya Udah Dibereskan Jadi Ingat Itu Termasuk Sesuai Islam Juga Bahwasanya Pemimpin Itu Mengambil Keputusan Supaya Menyelesaikan Perdebatan Kaidahnya Apa Saya lupa Kang Sedikit Hukmul Hakim Ya Bisa Diterapkan Atau Bisa Tidak Juga Bisa Jadi Tidak Cocok Karena Jadi Dari Bentuk Negara Yang Bentuk Republik Dan Bukan Negara Islam Akhirnya Memunculkan Respon Masyarakat Muslim Ya Betul Ada Masyarakat Muslim Yang Menolak Ada Masyarakat Muslim Yang Akhirnya Menerima Nah Yang Menolak Misalkan Mereka Akan Berkata Kenapa Untuk Menjalankan Hukum Islam Kita Harus Diskusi Dulu Sama Orang Kenapa Kita Harus Meminta Persetujuan Orang Lain Agar Kita Menegakkan Syariat Islam Disini Kan Yang Dilakukan Di Parlemen Kan Itu Atau Bahkan Kalau Mau Dibilang Kenapa Untuk Menegakkan Hukum Islam Kita Harus Berdiskusi Dulu Dalam Sedang Konstituante Yang Akhirnya Tidak Selesai Kenapa Tidak Langsung Aja Didirikan Sejak Awal Itu Yang Kubu Menolak Pemikirannya Seperti Itu Iya kan Pemikirannya Seperti Itu Kalau Kita Menutup Mata Dengan Kondisi Yang Ada Saat Itu Dan Konteks Masa Ya Konteks Saat Itu Bisa Aja Berpikiran Seperti Ini Tapi Kan Ketika Itu Tidak Semangat Semangat Kemerdekaan Kita Itu Salah Satunya Dibangun Oleh Persatuan Oleh Semangat Kebangsaan Oleh Semangat Kita Berada Di bawah Nasib Yang Sama Gitu Jadi Ruh Yang Ada Saat Itu Adalah Kita Baru Selesai Ini Kita Baru Selesai Penjajahan Sekian Puluh Tahun Sekian Ratus Tahun Ya Generasi Yang Itu Puluh Karena Generasi Sebelumnya Sudah Pada Tidak Ada Pokoknya Penjajahan Jadi Mereka Sejak Lahir Berada Di Dalam Penjajahan Sekarang Kita Sudah Selesai Kita Bangun Negara Ini Bersama Sama Jadi Makanya Yang Dicari Adalah Jalan Bagaimana Agar Negara Ini Dibangun Atas Kebersamaan Jadi Bagaimana Caranya Agar Damai Damai Oke Kita Memang Disini Mayoritasnya Muslim Tapi Ada Juga Non Muslim Ya Maka Cara Yang Paling Fair Adalah Untuk Menggabungkan Atau Mendiskusikan Itu Di Parlemen Agar Mana Yang Terkuat Di Dalam Parlemen Itulah Itulah Yang Kemudian Nanti Yang Mendominasi Tapi Dengan Jalur Yang Ini Jalur Yang Fair Melalui Parlemen Tidak Seperti Hierarki Kalau Dalam Kerajaan Kerajaan Kan Aturan Itu Berdasarkan Keputusan Raja Kalau Di Negara Kesatuan Republik Indonesia Peraturan Peraturan Itu Dibuat Oleh Kesepakatan Jadi Yang Bertugas Melakukan Kesepakatan Ini Adalah Para Pendiri Bangsa Yang Ada Saat Itu Kita Sebagai Orang Yang Baru Lahir 89 89 Kita Kan Hanya Melihat Sejarah Sejarahnya Seperti Kita Melihat 15 Tahun Dari 45 Sampai 59 Mengenai Negara Kita Belum Beres Lalu Kemudian Ketika Sudah Mendapatkan Negara Seperti Ini Apakah Membangun Negara Dari Awal Setelah Kita Melihat 15 Tahun Pembahasan Negara Belum Beres Padahal Disitu Harus Sudah Ada Aturan Kehidupan Masyarakat Harus Sudah Diatur Kejahatan Harus Sudah Ada Yang Mengurusi Terus Kemudian Harus Sudah Ada Aturan Aturan Yang Intinya Hukum Harus Berjalan Ketenangan Apa Urusan Masyarakat Harus Ada Yang Mengurusi Harus Ada Ketertiban Umum Harus Dibangun Kalau Kita Belum Beres Beres Ini Bahas Negara Ini Mau Sampai Kapan Atas Dasar Itulah Maka Pembahasan Mengenai Negara Diselesaikan Terus Kemudian Kalau Tadi Ada Pihak Yang Menolak Sampai Akhirnya Melakukan Pemberontakan Oh Yang Terkenal Dengan DITII Itu salah Satunya Kita Dari sudut Pandang Idealisme Kenegaraan Kita Tidak Bisa Menyatakan Mereka Salah Karena Mereka Memiliki Pemahaman Mereka Memiliki Ideologi Idealisme Untuk Berjuang Ya Sama Hanya Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Saat Itu Lebih Kuat Hingga Akhirnya Mereka Bisa Kalah Tapi Di pihak Yang Menerima Ya Salah Satu Sudut Pandangnya Adalah Ini Untuk Membangun Negara Dari Awal Itu Sulitnya Luar Biasa Akhirnya Kita Dapatnya Ini Sehingga Seperti NU NU Pada Tahun Berapa 1955 Di Mana Nggak 54 Di Surabaya Dia Menyatakan Soekarno Sebagai Waliul Amri Dorurun Bishaukah Terus Kemudian Waliul Amri Dorurun Bishaukah Apa Waliul Amri Doruri Pemerintah Darurat Karena Ada Paksaan Karena Kondisinya Memaksakan Seperti itu Gimana Lagi Keteripuan Umum Harus Ada Pemerintahan Harus Berjalan Negara Ini Harus Ada Pemimpinnya Iya Oke Katakanlah Memang Negara Ini Tidak Sempurna Tapi Kondisinya Kayak Gini Kita Ingin Istana Tapi Yang Kita Punya Cuma Tenda Masa Masa Mau Kita Robohkan Tenda Untuk Untuk Kita Menuju Ke Istana Yang Istananya Belum Ada Gitu Kondisinya Seperti Itu Kan Untuk Persatuan Umat Muslim Iya Kita Sepakat Umat Islam Harus Bersatu Dengan Adanya Pemerintahan Satu Muslim Untuk Satu Dunia Terus Dengan Pemerintahan Yang Ideal Sebagaimana Di Masa Khulafa Urasyidin Oke Kita Sepakat Bahwasannya Itu Yang Utama Tapi Kondisinya Tidak Bisa Untuk Sampai Kesitu Karena Yang Memperjuangkan Negara Ini Bukan Hanya Satu Agama Itu Juga Bukan Hanya Satu Suku Tapi Keseluruhan Yang Tinggal Di Nusantara Itu Semuanya Memperjuangkan Kemerdekaan Maka Aturan Aturan Pun Kalau Ini Harus Berdasarkan Kesepakatan Orang Orang Yang Memperjuangkan Kemerdekaan Seperti MUI Dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa Di Tahun 2006 Digontor Saat Itu Salah Satu Kesimpulan Salah Satu Hasil Putusannya Itu Ya Menyatakan Bahwasannya Negara Kesatuan Republik Indonesia Adalah Ikhtiar Final Bangsa Indonesia Bahkan Disana Menyatakan Segala Macam Bentuk Penyelewengan Segala Macam Bentuk Penolakan Atau Pemberontakan Itu Termasuk Kedalam Burot Yang Wajib Diperangi Oleh Negara Terus Kemudian Muhammadiyah Juga Mengadakan Muqtamar Di Makassar Tahun 2015 Mereka Menegaskan Bahwasannya Negara Kesatuan Republik Indonesia Adalah Darul Ahdi Wasyahad Jadi Penerimaan Yang Dilakukan Salah Satunya Oleh Tiga Ormas Besar Tadi Itu Untuk Menunjukkan Bahwasannya Oke lah Negara Sudah Ada Seperti Ini Karena Untuk Membangun Negara Dari Awal Sangat Sulit Luar Biasa Tapi Yang Ada Sudah Kita Perbaiki Kita Sesuaikan Begitu Dengan Memasukkan Hukum Hukum Islam Kedalam Aturan Negara Sebentar Jadi Kalau Dasan Negara Pun Memakai Yang Sudah Pernah Ada Kemudian Dimodifikasi Bahasanya Hukum Islam Pun Sama Seperti Itu Ya Bisa Dikatakan Seperti Itu Meskipun Dari Satu Sisi Tetap Ada Kecenderungan Bahwasannya Kita Sebagai Umat Muslim Itu Memang Diwajibkan Untuk Melaksanakan Hukum Islam Secara Sempurna Sejauh Batas Kemampuan Namun Ternyata Apa Yang Kita Lakukan Ini Juga Kalau Kita Lihat Kepada Sejarah Itu Merupakan Batas Kemampuan Kita Memang Sejauh Ini Misalkan Kita Para Pendahulu Kita Bagaimana Mereka Untuk Mengesahkan Undang Undang Pernikahan Yang Di Dalamnya Terdapat Apa Unsur Hukum Islam Dimasukkan Kedalamnya Dan Ternyata Itu Tidak Udah Banyak Penolakan Sedikit Mereview Bahwasannya Di masa Penjajahan Kita Ketahui Bahwasannya Ada Tiga Hukum Yang Berlaku Di Indonesia Ada Hukum Adat Ada Hukum Islam Ada Hukum Meropah Nah Setelah Merdeka Tiga Hukum Ini Terbawa 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 Dan Tadi Kang Hamis Ceritakan Bahwasannya Sangat Alot Sekali Untuk Menyatukan Tiga Hukum Ini Untuk Menjadi Undang Undang Perkawinan Memang Masih Beristihad Kita Terus Apalagi Berawal Dari Situ Berawal Dari Oke Sebatas Kemampuan Kita Untuk Negara Udah Kita Terima Ini Yang Penting Sekarang Memasukkan Hukum Islam Kedalam Aturan Yang Ada Di Dalam Negara Meskipun Dengan Usaha Yang Luar Biasa Tapi Setidaknya Kita Sudah Bisa Melihat Ada Ada Cukup Banyak Aturan Islam Yang Telah Masuk Kedalam Undang Negara Kita Meskipun Kita Tidak Bisa Menyatakan Keseluruhan Bahwasannya Hukum Di Indonesia Adalah Hukum Islam Enggak Tapi Ada Hukum Islam Di Dalam Hukum Negara Indonesia Jadi Yang Disebut Undang Undang Yang Berlaku Di Indonesia Atau Aturan Yang Berlaku Di Indonesia Kawan Kawan Ternyata Sudah Ada Unsur Hukum Islam Di Dalamnya Sudah Ada Dan Apa Namanya Kalau Begitu Berarti Tidak Bisa Dikatakan Juga Bahwasannya Undang Undang Itu Bukanlah Hukum Islam Karena Mengandung Unsur Hukum Islam Juga Hukum Di Indonesia Tidak Bisa Disebut Sebagai Hukum Islam Tapi Di Dalamnya Ada Hukum Islam Contoh Saya Mengklasifikasikan Menjadi Dua Diklasifikasi Narasumber Kita Sudah Sangat Siap Ada Peraturan Undang Yang Menyerap Materi Atau Norma Dari Hukum Islam Jadi Dia Menyerap Tapi Ini Berlakunya Secara Umum Yaitu Seperti Tadi Undang Undang Perkawinan Terus Kemudian Undang Undang Kekuasaan Kehakiman Karena Disitu Mengatur Tentang Pengadilan Agama Ada Undang Undang Pokok Kejaksaan Ada Tentang Undang Undang Nikah Talak Rujuk Terus Kemudian Ada Undang Undang Narkotika Ada Undang Undang Perlindungan Anak Perlindungan Anak Itu juga Mekosid Syariah Jadi Ada Unsur Dari Hukum Islam Lalu Kemudian Dimasukkan Meskipun Secara Penampilan Tidak Seperti Penampilan Islam Tapi Di Dalamnya Ada Unsur Hukum Islam Yang Dimasukkan Kedalam Jadi Seperti Narkotika Kita Pahami Dalam Islam Dikatakan Bahwasannya Yang Segala Hal Yang Memabukan Atau Menghilangkan Akal Itu Adalah Haram Nah Narkotika Juga Menghilangkan Akal Tapi Undang Undang Menyebutkan Bukan Undang Undang Homer Bukan Tapi Undang Undang Tentang Narkotika Dan Tidak Menggunakan Istilah Haram Oleh Allah Gitu Enggak Tapi Diberi Sanksi Atau Dapat Hukuman Tertentu Nah Ini Kawan Kawan Pentingnya Kita Mengetahui Sejarah Kemudian Tahu Ternyata Di Indonesia Sudah berlaku Ada undang Undang Yang Kata Kang Klami Klasifikasi Pertama Menyerap Menyerap Inti Atau Menyerap Unsur Dari Hukum Islam Nah Kalau Klasifikasi Yang lain Apa Kang Klasifikasi Yang kedua Adalah Hukum Undang Yang Memang Secara Khususus Berasal Dari Hukum Islam Dan Mengatur Kepentingan Umat Islam Kalau Tadi Kan Untuk Semua Untuk Seluruh Ya Umum Dan Sebenarnya Kalau Untuk Seluruh Termasuk Undang Undang Jaminan Produk Halal Undang Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 Itu Gak Cuma Untuk Komuslimin Doang Untuk Seluruh Yang Tinggal Di Indonesia Untuk Semua Orang Yang Ada Di Indonesia Karena Dituliskan Di Pasal 6 Semua Produk Yang Beredar Yang Masuk Yang Beredar Dan Di Perjual Belikan Di Indonesia Itu Harus Bersertifikat Halal Jadi Mau Pedagangnya Muslim Atau Non Muslim Tidak Ada Urusan Harus Halal Pokoknya Itu Kan Diberlakukan Untuk Semua Orang Meskipun Intinya Adalah Jaminannya Untuk Komuslimin Saja Nah Yang Kedua Khusus Berasal Dari Hukum Islam Dan Mengatur Kepentingan Umat Islam Seperti Undang 38 Tahun 99 Tentang Pengelolaan Zakat Dari Pengelolaan Zakat Disitu Akhirnya Ada Baznas Badan Amil Zakat Nasional Ada Tingkat Provinsi Kabupaten Kota Selain Itu Ada Laj Lembaga Amil Zakat Yang Swasta Yang Dia Ada Yang Tingkat Nasional Ada Tingkat Kabupaten Kota Provinsi Kabupaten Kota Terus Disitu Juga Diatur Tentang UPZ Unit Penerimaan Zakat Yang ada Di masjid Di masjid Akhirnya Zakat Yang merupakan Kewajiban Fikih Yang merupakan Kewajiban Setiap Umat Muslim Akhirnya Difasilitasi Oleh Negara Memang Ada Kritikan Juga Salah Satunya Zakat Itu Kan Wajib Tapi Tidak ada Perangkat Negara Yang Mewajibkan Itu Hanya Undang-Undangnya Pun Bukan Undang-Undang Kewajiban Zakat Tidak ada Unsur Fasal Disitu Setiap Muslim Wajib Membayar Zakat Tidak ada Yang Undang-Undangnya Judulnya Adalah Apa Namanya Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat Ya Tapi Paling tidak Tentang Zakat Kan sudah Diatur Sedemikian Rupa Tinggal Meningkatkan Kesadaran Masyarakatnya Agar mereka Paham Tentang Zakat Karena Dari TK Kita sudah Diajarin Tentang Sholat Tentang Haji Bahkan Ada TK Pak Ud Itu Sudah Manasik Haji Tapi kan Penjelasan Tentang Zakat Orang Hanya Mengerti Tentang Zakat Fitrah Saja Zakat Mal Kurang Ada Undang-Undang Apa lagi Yang berkaitan Khusus Dan Diberlakukan Untuk Orang Muslim Ada Tentang Penjelenggaraan Ibadah Haji Nomor 17 Tahun 99 Itu Diatur Negara Dan Khusus Untuk Orang Muslim Ya Kan Gak Mungkin Orang Non Muslim Haji Kalau Tentang Bang Ada Gak Nomor 10 Tahun 98 Tentang Perbankan Yang Nanti Disitu Yang Di Dalam Nanti Disitu Ada Tentang Perbankan Syariah Yang Dengan Itu Akhirnya Memberikan Solusi Bagi Kaum Muslimin Oke Ini Menurut Syariah Dia Haram Ini Diberikan Solusinya Adalah Bang Syariah Meskipun Ya Tadi Jadi Negara Kita Gak Bisa Dibilang Negara Sekuler Gak Bisa Dibilang Negara Agama Kalau Negara Sekuler Gak Mungkin Ada Undang Kaya Gini Kalau Negara Agama Gak Mungkin Negara Itu Membiarkan Dualisme Ini Untuk Saling Bersaing Tapi Ya Begitulah Uniknya Indonesia Oke Konvensional Masih tetap Jalan Terus Kemudian Bang Syariah Tetap Diberikan Regulasi Tetap Didukung Dengan Instrumen Negara Agar Kemudian Keduanya Bersaing Fair Karena kita Adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia Jadi Sangat Indah Berarti Menjawab Pertanyaan Yang Pertama Dari Episode Sepuluh Bagaimana Hukum Islam Berlaku Di Indonesia Jadi Kalau Saya Simpulkan Ini Kawan Kawan Bahwasanya Undang Atau Aturan Yang Berlaku Di Indonesia Itu Sejatinya Ada Sebagian Yang Menyerap Nilai Nilai Hukum Islam Dan Kemudian Ada Juga Yang Khusus Berkaitan Dengan Hukum Islam Itu Sendiri Dan Memang Berkaitan Zakat Tadi Haji Ada Wakaf Perbankan Syariah Itu Memang Betul Undang Aturan Yang Mengatur Hukum Islam Jadi Kalau Kita Bicara Yang Dari Episode Sepuluh Ada Empat Produk Hukum Ada Fiki Ada Fatwa Ada Konun Ada Kodo Nah Yang Tadinya Asalnya Tidak Mengikat Sifatnya Tidak Mengikat Karena Ini Sudah Menjadi Undang Maka Sifatnya Mengikat Sifatnya Mengikat Kayaknya Bagus Nanti Kalau Kita Bahas Seperti Undang Undang Halal Itu Sendiri Jadi Satu Pembahasan Menarik Sekali Jadi Tapi Dari Pertama Kita Judulnya Bincang Hukum Islam Nah Kira-kira Ada Kesimpulan Apa Terkait Dengan Bincang Bincang Kita Mulai Hukum Islam Dari Masa Rasul Kemudian Sampai Dengan Kita Hidup Di Masa Sekarang Semoga Saya Tidak Salah Mengambil Kesimpulan Pertama Hukum Islam Itu Mengalami Perkembangan Dan Perkembangannya Luar Biasa Apalagi Sudah Berumur 1444 Tahun Jadi Perkembangannya Luar Biasa Lalu Kemudian Yang Kedua Kita 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 Sebagai Umat Islam Memang Diwajibkan Untuk Melaksanakan Hukum Syariat Baik Itu Skala Privat Skala Kita Pribadi Ataupun Skala Komunitas Bahkan Skala Negara Hanya Hanya Saja Dalam Dalam Hadis lain Rasulullah S.A.W. Juga Menyatakan Kalau saya Larang Kamu Untuk Sesuatu Maka Tinggalkan Gak Ada Diskusi Tapi Rasul Berkata Kalau Saya Perintahkan Kamu Tentang Sesuatu Maka Lakukanlah Sebisa Kamu Yang Berkaitan Dengan Hukum Negara Kita Sudah Berusaha Semaksimal Mungkin Inilah Maksimal Kita Kalau Kita Masuk Kedalam Komunitas Ekonomi Syariah Bagaimana Diskusi Yang Mereka Lakukan Bagaimana Usaha Yang Mereka Lakukan Luar Biasa Besar Ternyata Untuk Bagaimana Caranya Agar Syariat Islam Tetap Dilaksanakan Di Bank Yang Yang Bank Katakan Dia Lebih Profesional Orang Orang Sampai Ketingkat Kooperasi Yang Itu Biasanya Masyarakat Biasa Di Antara Kooperasi Ada Yang Memang Besar Tapi Ada Juga Kooperasi Yang Kurang Bagaimana Agar Itu Tetap Dilaksanakan Jadi Begitu Atau Yang Sekarang Sedang Dan Ini Kemungkinan Akan Cerah Prospeknya Kedepan Adalah Tentang Halal Undang-Undang JPH Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 Kalau Kita Masuk Kedalamnya Itu Ternyata Usaha Yang Dilakukan Untuk Melaksanakan Undang-Undang Tersebut Itu Luar Biasa Sulit Bagaimana Caranya Agar Agar Masyarakat Itu Sadar Bahwasannya Halal Itu Belum Cukup Karena Salah Salah Satu Adanya Sertifikat Halal Tujuannya Adalah Untuk Menjamin Orang Bisa Saja Dia Mengklaim Ini Yang Kami Hasilkan Adalah Halal Tapi Ternyata Untuk Menelitinya Itu Sulit Hingga Akhirnya Harus Ada Penyelia Halal Ada Auditor Halal Ada Pendamping Proses Produk Halal Ada Lembaga Pemeriksa Halal Ada Laboratorium Pemeriksa Halal Itu Untuk Satu Undang Undang Pelaksana Luar Biasa Berat Sehingga Bagaimana Kita Berbicara Secara Lebih Besar Lagi Bagaimana Kita Berbicara Agar Negara Kita Benar Benar Menjalankan Syariat Islam Secara Sepenuhnya Dan Itu Bukan Atas Dasar Paksaan Kan Kalau Orang Dengan Yang Simpel Tentang Jilbab Kerudung Kalau Didasari Atas Paksaan Orang Kesekolah Pakai Kerudung Di Luar Sekolah Dilepas Karena Bukan Berangkat Dari Kesadaran Bagaimana Dengan Hukum Yang Lebih Besar Lagi Dalam Tingkatan Negara Yang Penting Adalah Usaha Kita Tetap Jangan Berhenti Usaha Kita Tetap Untuk Menjalankan Hukum Syariat Sejauh Yang Bisa Kita Lakukan Dan Kita Jangan Berhenti Disini Begitu Jadi Kebanyakan Kesimpulannya Tapi Itulah Jadi Kalau Disingkat Bahwasanya Hukum Islam Itu Senantiasa Berkembang Dalam Satu Kaidah Pun Disebutkan Hukum Islam Itu Bisa Beradaptasi Dengan Segala Macam Era Dan Segala Macam Tempat Karena Fleksibilitasnya Kemudian Ada Perbedaan Pendapat Banyak Ulamanya Jadi Sesuai Dengan Kata Narasumber Kita Pada Episode Kali Ini Yaitu Tentang Bincang Hukum Islam Hukum Islam Akan Senantiasa Berkembang Misalnya Bukan Hanya Masalah Yang Berkaitan Dengan Undang Dalam Hal Lain Juga Itu Akan Senantiasa Berkembang Tapi Yang Paling Utama Yang Harus Kita Pahami Bahwasanya Negara Kita Adalah Berdasarkan Kesepakatan Maka Kalau Kita Tinggal Di Negara Ini Usahakan Kita Mengikuti Aturan Yang Berlaku Di Dalamnya Nah Kalau Pengen Aturan Di Dalamnya Sesuai Dengan Hukum Islam Kita Harus Berusaha Semaksimal Menjadikan Undang Unang Itu Ada Unsurnya Atau Bisa Betul Sesuai Dengan Hukum Islam Bagaimana Caranya Mungkin Kita Bicara Di Episode Lain Menyinggung Tentang Halal Ini Tentang Halal Apa Istilahnya Menjadi Sesuatu Yang Banyak Dipicarakan Oleh Orang Saat Ini Karena Negara Negara Eropa Pun Kemudian Negara Negara Di Amerika Itu Sekarang Sudah Melirik Produk Halal Karena Penduduk Muslim Itu Makin Lama Makin Meningkat Maka Kebutuhan Produk Halal Makin Lama Makin Meningkat Ini Prospektif Nah Insya Allah Kita Akan Bicara Di Bincang Hukum Islam Selanjutnya Akan Lebih Spesifik Mengenai Undang Undang Ataupun Mengenai Aturan Aturan Yang Berlaku Di Indonesia Akan Kita Bahas Satu Per Satu Supaya Kita Bisa Lebih Memahami Bahwasanya Undang Undang Atau Hukum Yang Berlaku Di Indonesia Ini Bukanlah Produk Orang Lain Tapi Memang Di Dalamnya Ada Unsur Hukum Islam Baik Pemirsa NU Jabar Channel Yang Kami Cintai Terima Kasih Sudah Meluangkan Waktu Dan Juga Mendengar Apa Perbincangan Tentang Hukum Islam Baik Itu Dari Zaman Rasul Sampai Sekarang Dan Semoga Ilmu Ini Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi